Menanti selama hampir dua bulan, kini Sri Dewi, istri Muhammad Sofyan bernafas cukup lega setelah mendapat kabar suaminya bebas dari tawanan. Belum mendapat informasi resmi dari pemerintah, sejauh ini Sri dan keluarga mendengar berita ini dari media. Sampai saat ini belum ada. Harapan kami sih, kami mau minta kepada pihak pemerintah, khususnya agar bisa memulankan suami kami secepatnya agar kami bisa berkumpul. Sementara di Kalimantan Timur, keluarga anak buah kapal Charles lainnya justru ungkapkan telat mendapat informasi dari pemerintah bahwa ada dua ABK yang telah lolos, yaitu Muhammad Sofyan dan Mualim Ismail. Keluarga masih terus menanti kabar terkini seputar kondisi Ismail. Kalau saya pribadi sih, sudah tidak terpikirkan lagi apa ini. Intinya saya tidak tahu dia selamat, yang terpikirkan sekarang. Masih adalah keluarga kami di sana seperti apa, kondisinya belum tahu. Ismail dan Sofyan adalah dua dari tujuh anak buah kapal Charles yang dibajak dan disandra kelompok bersenjata Abu Sayyaf di perairan Filipina Selatan pertengahan Juni 2016. Selain anak buah kapal Charles, terdapat empat ABK WNI lainnya yang juga masih disandra. Tim Liputan melaporkan untuk NET.